Oke, baiklah soal nomor 2 ya adik-adik, kita lanjut. Arus maksimum yang melalui sekring adalah diketahui, jadi pada sebuah sekring arus maksimum yang mengalir hanya sebesar 3,4 ampere. Banyaknya lampu yang dipasang paralel dengan tegangan, berarti di sini V adalah 220 volt dan V sama dengan 110 watt. Agar sekring tidak putus adalah, berarti yang ditanya itu banyak lampunya ada berapa. Nah, jadi kan ini kalau misalnya kita jawab, dia rumus dari untuk mencari, kan ini I maksimum, berarti I satu lampu itu berapa gitu kan. Berarti kan lampu itu hubungannya paralel. Paralel itu kalau nyari, apa namanya, nyari itunya, nyari jumlah lampunya itu kan ini, ditambahin aja kan, berarti ditambahin kayak biasa, berarti, apa namanya, berarti nggak ada ini. Ya, intinya nyari, cara nyari N-nya aja ya, kayak secara paralel gitu. Nah, berarti kita harus nyari dulu I satu lampu itu berapa gitu. Jadi I sama dengan, dari rumus dasar yang diketahui ini ya, kan rumus P itu adalah V kali I. Berarti kalau kita mau cari I adalah, ini untuk satu lampu ya. Berarti P per V kan, nah P kita 110 bagi 220. Nah, 110 bagi 220 itu adalah 0,5 Ampere. Nah, dapat I kita 0,5 Ampere. Nah, sekarang berarti ini untuk satu lampu. Kalau misalnya, berarti maksimumnya kan 3,4 Ampere, berarti N-nya itu adalah I maksimum. I maksimum kita bagi dengan I satu lampu. Nah, berarti kan 3,4 dibagi dengan 0,5. Berarti 3,4 dibagi 0,5. Itu adalah sekitar 6,8. Nah, 6,8 ini berarti kan kalau kita bulatkan ke 7, nggak mungkin ya, berlebih dia. Berarti kita makanya hanya 6, berarti N-nya adalah 6 lampu. Kalau dibulatkan ke 7, nanti berlebih dia, nggak sesuai dengan maksimum. Jadi, kurang nggak apa-apa, lebih nggak boleh gitu. Jadi, jawabannya adalah 6 lampu. 6 lampu yaitu C ya.